Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah teras tujuh Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada anda Embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Emirsa Hasanah, di kota-kota besar keberadaan asisten rumah tangga jamak terlihat di dalam keluarga Terutama bagi suami istri yang keduanya bekerja Mulai dari sekedar mengurus kebersihan rumah, memasak hingga mengasuh anak Masalahnya, tidak jarang keberadaan asisten rumah tangga menimbulkan masalah tersendiri dalam keseharian rumah tangga Mengingat, seng asisten rumah tangga bukanlah mahrum dari keluarga Lalu apakah keberadaan asisten rumah tangga ini dibenarkan dalam syariat agama? Keberadaan pembantu rumah tangga di dalam sebuah rumah ini memang agak sedikit menjadi titik permasalahan di kalangan para ulama Ada dua sudut pandang Sudut pandang yang pertama mengatakan bahwa sesungguhnya istri itulah pembantu rumah tangga Maka jangan sampai didatangkan pembantu-pembantu yang lain yang bayaran Agar jangan sampai istri ini kehilangan peranannya di rumah itu sebagai pembantu rumah tangga Dialah yang harus memasak, nyapu, ngepel dan sebagainya Oleh karena itu keberadaan pembantu rumah tangga dianggap menjadi sebuah dalam tanda petik ancaman Atas eksistensi dan jati diri seorang istri yang pada hakikatnya dialah pemeran utama di dalam rumah tangga itu Yang mengerjakan semua urusan rumah tangga Nah pendekatan yang ini memang didukung oleh banyak ulama kontemporer hari ini Seperti Sheikh Bin Bas, Sheikh Usaimin, kemudian juga Sheikh Dr. Yusuf Al-Qurdawi dan sebagainya Umumnya rata-rata mengatakan bahwa istri itu adalah hakikatnya pembantu di dalam sebuah rumah tangga Tetapi kalau kita lihat dalam literatur-literatur fikih klasik Seperti yang diungkapkan oleh para ulama di kalangan Madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hambali Bahkan juga Az-Zahiri Umumnya mereka mengatakan bahwa seorang istri itu hakikatnya bukanlah seorang pembantu rumah tangga Istri dinikahi bukan untuk mengerjakan segala urusan rumah tangga Tetapi istri itu adalah seorang ratu di dalam keluarganya Urusan memasak, menyapu, mengepel, dan lain-lainnya Justru itu adalah kewajiban para suami Ini menurut literatur fikih klasik Sehingga solusinya apa? Solusinya justru suami diwajibkan untuk mengerjakan semua pekerjaan seorang pembantu rumah tangga Dan kalau suami tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, atau tidak punya keterampilan untuk itu Dia harus mendatangkan pembantu Untuk mengerjakan semua pekerjaan itu mulai dari memasak, menyapu, mengepel, dan seterusnya Dan itu adalah kewajiban suami sebagai khidmahnya dia Sebagai servisnya dia kepada istrinya Karena istri pada hakikatnya bukan pembantu Ini menurut literatur Islam yang klasik Maka kita menemukan ada dua pendekatan antara ulama kontemporer hari ini Yang cenderung mengatakan istri adalah pembantu Maka jangan sampai peranannya tergeser oleh pembantu-pembantu yang ada Dengan literatur Islam klasik yang kita wakili dengan empat mazhab itu Yang mengatakan pada hakikatnya istri bukan pembantu Dan oleh karena itu harus dihadirkan pembantu yang sesungguhnya Pembantu rumah tangga yang profesional yang dibayar dengan gaji yang layak Bahkan kalau perlu yang sejahtera Agar si istri ini malah jangan berubah menjadi seorang pembantu rumah tangga Di dalam rumahnya sendiri Intinya adalah bagaimana jangan sampai terjadi yang namanya berduaan Antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini tuannya atau bapaknya majikan Ini jangan sampai punya waktu yang banyak dan luang untuk berduaan dengan pembantu rumah tangga Oleh karena itu maka yang membutuhkan pembantu rumah tangga ini siapa Misalnya ibu rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya Maka pembantunya perempuan itu tidak mengapa Karena majikannya perempuan dan pembantunya perempuan Tidak ada masalah Tetapi kalau yang lebih banyak dibutuhkan adalah pekerjaan laki-laki Artinya yang butuh adalah bapaknya sebagai orang laki-laki di rumah Maka boleh-boleh saja pembantunya adalah laki-laki Untuk menghindari jangan sampai terjadi adanya berduaan antara laki-laki dan perempuan Tinggal kita atur pembantunya ini bisa laki-laki bisa perempuan Nah oleh karena itulah maka sang pembantu ini juga harus disiapkan ruangannya khusus Entah itu rumah kamar atau ruangan tempat mereka melakukan kegiatan-kegiatan pribadi Kamar mandi pribadi dan sebagainya Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam satu rumah itu Terjadi ikhtilat, terjadi berduaan antara majikan laki-laki dengan pembantunya yang perempuan Atau sebaliknya, ini yang harus dihindari Bukan berarti kemudian menjadi haram secara total Tapi hindari terjadinya berduaan, berkhalwah atau berikhtilat Antara majikan dengan pembantu yang berlainan jenisnya Pemirsa sana diantara syarat sahnya sholat Dahi menyentuh tanah atau lantai saat sujud Itu sebabnya seringkali terlihat orang yang rambut bagian depannya panjang Menyebabkan rambut depan agar dahi tetap menyentuh lantai Akan tetapi masalahnya, bukankah dengan demikian Dia telah membuat gerakan-gerakan berulang setiap sujud Sehingga bisa merusak sholat Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat sholat? Ketika orang punya rambut yang panjang Yang terurai sampai ke wajahnya atau ke dahinya Ketika dia sujud, ini rambutnya menghalangi dahinya Ini dari menyentuh tanah secara langsung Apakah ini merusak sholat atau tidak? Para ulama umumnya mengatakan bahwa hal itu boleh-boleh saja Karena ada diriwayatkan di masa nabi Ketika saat zuhur yang sangat panas itu Mereka sedang sholat Karena di masa nabi Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya Tidak ada penutupnya Dan lantainya atau tanahnya itu sangat-sangat panas Nah, saking panasnya Ada sebagian yang kemudian menggunakan sorbannya Atau bagian dari jubahnya itu Sebagai alas Untuk dia bersujud Setidak-tidaknya biar tidak merasakan panas Dan hal itu dibolehkan oleh nabi Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan Ini hanya dalam keadaan darurat saja Tidak boleh dilakukan pada setiap waktu sholat Nah, sehingga Kalau sampai ada rambut yang menutupi dahi Maka ini dianggap sebagai sesuatu yang Setidak-tidaknya mengurangi pahala sholat Kalau tidak mau dikatakan Malah sholatnya tidak sah Oleh karena itulah Para ulama Khususnya dalam hal ini Madhab Syafi'i Mengatakan bahwa Kalau sampai rambutnya terurai Dan kemudian menghalangi Antara dahi menyentuh lantai Maka ini membuat sholatnya menjadi bermasalah Ada yang mengatakan sampai tidak sah Ada yang mengatakan Cuma mengurangi pahalanya saja Dan oleh karena itulah Maka diupayakan bagaimana caranya Agar rambutnya ini Tidak sampai menutupi dahinya Nah ada beberapa cara Sebagian orang menggunakan tangannya Untuk mengangkat dulu Sebagian dari rambutnya ini Tetapi ini bukan solusi yang mudah Kenapa? Karena jadi menambahkan gerakan sholat Nah gerakan yang di luar sholat Kalau dilakukan selalu berulang-ulang Ini juga merusak sholatnya itu sendiri Maka sebagian ulama mengatakan Disunnahkan Untuk setidaknya rambutnya tidak terlalu panjang Atau menggunakan kopiah Menggunakan peci Atau sorban Atau apalah penutup kepala Sehingga rambutnya tidak akan kemana-mana Setidak-tidaknya yang bagian depan Memang direwayatkan Rasulullah itu punya rambut Ya dalam kondisi tertutu Rambutnya agak panjang Sebagian sahabat juga punya rambut yang panjang Tetapi Mereka juga memakai sorban Mereka memakai sesuatu Penutup di atas kepalanya Yang membuat nanti Rambutnya tidak akan menutupi wajah mereka ketika sujud Tidak menutupi dahi mereka ketika sujud Sehingga dahi itu betul-betul menempel kepada lantai Dan ini yang membuat sholatnya menjadi sempurna Oleh karena itu Alangkah baiknya memang ketika kita sholat Dan kebanyakan kita umat Islam di Indonesia Terbiasa Bahwa yang namanya orang sholat itu kemudian menggunakan penutup kepala Entah itu sorban Entah itu peci Kopiah Songkok dan sebagainya Apapun istilahnya itu Sebagai pertanda Ini loh orang yang sedang Sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Masuk ke masjid dengan Atribut yang khas Yang diterima oleh masyarakat Di tempat tersebut Dan salah satu manfaatnya adalah Agar jangan sampai rambutnya Kemudian menutupi dahinya Pemirsa Asana Seringkali kita jumpai orang yang sudah sangat akrab Seperti dikos, asrama, hingga pesantren Tidak memiliki batasan lagi dalam soal pinjam-meminjam barang Bahkan sebagian merasa tidak memerlukan izin Ketika menggunakan alat-alat mandi Hingga menggunakan bahan makanan Seperti gula, kopi, bahkan sampai beras Meskipun itu adalah bentuk dari keakraban Apakah hal ini dibenarkan dalam syariat? Pada dasarnya Dalam syariat Islam Kita tidak boleh menggunakan harta milik orang lain Kecuali atas seizinnya Dan atas pengetahuannya juga Dia mengetahui kita minta izin Dan dia memberikan izin Ini prinsip dasarnya Tetapi untuk kasus-kasus tertentu Misalnya teman yang sudah sangat dekat Atau katakanlah saudara, kakak, beradik Satu rumah Atau antara suami dan istri Atau bahkan juga bisa teman satu kamar kos-kosan misalnya Kalau memang sudah ada kesepahaman diantara mereka berdua Dan sudah saling ridok, saling rela Ada semacam tarodi antara keduanya Maka izin itu dibikin di awal saja Disepakati di awal saja Dan tidak harus setiap kali mau pakai izin lagi, izin lagi, izin lagi Kenapa? Boleh jadi ini tidak praktis dan merepotkan Tetapi biar bagaimanapun pada dasarnya Izin itu harus ada setidak-tidaknya di awal Disepakati Kalau memang yang bersangkutan, yang punya harta, yang punya barang bilang Kalau kamu mau pakai barang saya boleh Tapi setidaknya bilang dulu Maka harus bilang dulu Tapi kalau yang punya barang itu bilang Mau pakai-pakai aja silahkan Tidak usah pakai bilang lagi Tidak usah repot-repot Ya maka disepakati seperti itu ya tinggal dijalankan saja Yang penting jangan kemudian dikhianati kesepakatan ini Dan pada akhirnya Islam menghormati hak milik setiap orang Tapi Islam juga membolehkan kalau yang punya itu memang mengizinkan Dan tidak mensyaratkan harus Misalnya setiap kali memakai harus izin kepada yang bersangkutan Tetapi ini sifatnya eksklusif Antara yang punya barang berdua itu saja Kalau nanti menambah anggota lagi maka harus ada kesepakatan baru lagi Dan kalau satu rumah kontrakan misalnya Orangnya jadi ada banyak Tiap orang itu harus disepakati per setiap individunya Tidak bisa kemudian siapa saja yang ada disitu dianggap sudah menyetujui Jangan sampai seperti yang terjadi di banyak tempat Di asrama atau di pesantren dan sebagainya Dianggap siapapun yang masuk ke situ harus dianggap menyetujui Tetap harus dibuat perizinan baru dari awal Sehingga yang masuk ke tempat itu Yang ikut bergabung disitu Sejak awal sudah mempunyai semacam Dalam tanda petik MOU Ada semacam Kesefahaman di antara mereka Sehingga kalau barangnya dipakai sama orang lain Dia sudah terima Dan dia juga boleh memakai barang milik orang lain Dan dia juga sudah tahu aturannya Harus dibuat kesepakatan di awal Memang istilah Zosof ini sering disematkan kepada Tindakan dari teman-teman yang menggunakan barang-barang kita Tanpa izin karena dianggap sudah sama-sama tahu lah Sebenarnya istilah Zosof ini Kalau kita baca di dalam Al-Quran Pengertiannya tidak terlalu tepat Dengan kejadian-kejadian yang tadi sudah kita sebutkan Di dalam surat Al-Kahfi ayat 79 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Na'udzubillahimna shayyatanirrajim Di belakang mereka itu ada raja Yang akan mengambil perahu-perahu itu Dengan cara khasbah Dengan cara khasob Kalau kita baca terjemahannya di Departemen Agama itu Disebut disitu Mengambil perahu-perahu itu dengan cara merampas Jadi khasob itu sebenarnya Kalau bahasa aslinya di dalam Al-Quran Maknanya adalah mengambil hak milik orang lain Dengan cara kekerasan Dengan cara merampas Nah yang dilakukan oleh teman-teman kita Di dalam kos-kosan Di asrama Di pesantren dan sebagainya Sebenarnya tidak ada istilah merampas Karena kalau merampas itu A'la wajihil kahri Dengan cara yang kekerasan Dengan menggunakan hegemoni Kekuatannya dia merampas begitu saja Nah yang ini sebenarnya tidak merampas Tetapi diam-diam Menggunakan barang orang lain Tanpa seizin yang punya Tetapi tidak dalam niat untuk mengambilnya Atau memindahkan kepemilikan Hanya mengambil manfaatnya Tetapi diam-diam tanpa izin Dan disitu Jadi bisa boleh atau tidak boleh Bolehnya kalau memang sudah dibolehkan Dan disepakati di awal Sudah ada MOU di awal Dan tidak boleh kalau tidak ada MOU di awal Sementara yang dikatakan Resab di dalam surat Al-Kahfi itu Kriminalitas Dan itu adalah perbuatan jahat Itu perbuatan dosa besar Karena mengambil hak orang lain dengan kekerasan Sementara memanfaatkan barang-barang milik teman Pulpen dan sebagainya Alat mandi dan sebagainya itu Itu sebenarnya tidak ada unsur kekerasan di dalamnya Yang ada adalah unsur kurang amanah Atau kurang jujur Dan itu tidak merupakan dosa besar Kecuali kalau memang dianggap nilainya menjadi sangat besar Pemirsa sana Di negara yang mayoritas musim ini Fenomena klasik yang cukup ironi Adalah seringnya kita mendengar orang Yang kehilangan sandal di masjid Anda yang pasrah dan pulang ke rumah Tanpa alas kaki Tetapi ada juga yang menunggu hingga jamaah habis Dan mencari sandal yang tersisa untuk dipakai Apakah hal ini diperbolehkan? Mengingat bagaimanapun juga Sandal tersebut bukanlah milik kita Jawabannya begini Prinsipnya bahwa kita ini Tidak boleh mengambil harta milik orang lain Yang bukan harta kita Walatakulu amualakum bainakum bilbatil Janganlah kamu memakan harta diantara kamu itu Dengan cara yang batil Kalau bukan punya kita Pada dasarnya kita tidak boleh mengambilnya Karena ini milik orang lain Orang lainnya tidak memberi izin pada kita Maka tidak boleh kita ambil Memang boleh saja kita berasumsi Jangan-jangan sandal yang tersisa itu Itu memang sandalnya si maling yang ambil Sendal kita Lalu dia memberikan sendal yang jelek Sebagai pengamalan secara keliru dari Kata-kata pak guru Ambillah yang baik-baik dan tinggallah yang buruk Itu asumsi Tapi boleh jadi Ini bukan sendalnya dia juga Ini mungkin sendal jamaah yang lain Yang mana dia mungkin saat ini Sedang membawa sendal kita Tapi dia keliru Dia mengira itu sendal dia Tetapi ternyata Ini bukan sendalnya dia Mungkin ada kemiripan Mungkin dia lupa dan sebagainya Maka Bolehkah kita ambil sendal yang tersisa itu Prinsipnya tidak boleh Kecuali Nah kecuali kita lapor dulu kepada takmir masjid Kita bilang Bapak Sendal saya hilang Lah ini ada sendal yang tersisa Kira-kira boleh gak saya pinjam Pinjam Nah kalau pinjam Nanti karena mungkin ada yang punya Atau setidaknya takmir masjid mengatakan Bolehlah bapak pinjam aja sebentar Untuk pulang ke rumah Tapi sendal itu balikan lagi ke masjid Karena apa? Karena ini pasti ada yang punya Setidak-tidaknya kita tidak mengambil hak milik orang lain Tapi kalau sekedar pinjam darurat Dan dengan niat bukan untuk memilikinya Sekedar untuk bisa kita pulang Tanpa harus bertelanjang kaki Atas izin Atas pengetahuan dari takmir masjid Mungkin itu bisa dibenarkan Pinjam Dan atas pengetahuan dari takmir masjid Untuk kita kembalikan lagi Dan barang kita yang hilang Kita serahkan pada Allah Kalau memang Allah menghendaki Dia akan kembali lagi jadi milik kita Tapi kalau Allah menghendaki Dia akan jadi milik kita Tapi di akhirat nanti Dalam arti Si malingnya itu Akan menyumbangkan Pahala amalnya kepada kita Dan dosa-dosa kita di dunia Akan ditanggung oleh si malingnya itu Kita sering mendengar istilah sunnah rosul Yang berasal dari perkataan dan perbuatan nabi Apakah setiap yang dilakukan rosul Lalu kita lakukan itu berpahala Atau malah ada yang tidak diperbolehkan Nah pemirsa Jangan kemana-mana Hasanah akan segera kembali Sesaat lagi Istilah sunnah nabi atau sunnah rasulullah Memang digunakan oleh banyak disiplin ilmu Ada ilmu hadis Ilmu usul fiqh Yang memiliki pengertian tentang sunnah nabi Yaitu segala perbuatan Dan perkataan Termasuk sikap mendiamkannya nabi Atas satu hal Maka semua itu dianggap sebagai sunnah nabi Nabi berbicara Itu sunnah nabi Nabi melakukan sesuatu hal Itu sunnah nabi Bahkan mendiamkan atas satu kejadian Yang disebut dengan takrir Itu juga sunnah nabi Ini dalam pengertian ilmu hadis Atau ilmu usul Tetapi dalam pengertian ilmu fiqh Kata sunnah Ternyata punya pengertian yang jauh berbeda Sunnah itu adalah sebuah perbuatan Yang kalau kita kerjakan Kita mendapatkan pahala Yusabu fa'iluhu Wala yu'aqabu tarikuhu Sedangkan yang tidak mengerjakannya Maka tidak dihukum atau tidak berdosa Kita melaksanakan sholat sunnah Qobliyah Ba'diyyah Puasa Senen kemis Puasa tanggal 9 Zulhijjah Dan seterusnya Itu adalah sunnah Siapa yang melakukannya Dia dapat pahala Tapi kalau tidak melakukannya Tidak berdosa Itu sunnah Dalam pengertian ilmu fiqh Lalu bagaimana kita memadukan Antara sunnah Dalam pengertian ilmu hadis Ilmu usul Dengan ilmu fiqh Begini Ketika nabi sallallahu alaihi wasallam Melakukan suatu perbuatan Sebutlah misalnya Beliau Menikah dengan 9 wanita Ketika beliau wafat Itu ada 9 wanita Yang menjanda pada saat itu Nah Ini perbuatan nabi Bisa kita sebut sebagai sunnah memang Sunnah nabi Tetapi Apa hukumnya bagi kita Sebagai muslim Umatnya hari ini Menikah dengan 9 wanita Maka hukumnya haram Nah ketika kita bilang haram Istilah haram ini adalah Istilah milik Disiplin ilmu fiqh Disiplin ilmu fiqh itu mengenal Ada istilah haram Kemudian makroh Mubah Sunnah Wajib Menikah dengan 9 wanita Itu hukumnya haram Walaupun itu sunnah nabi Maksudnya Walaupun nabi melakukannya Tapi itu adalah perbuatan nabi Yang sifatnya khusus ya Hanya boleh dilakukan oleh nabi Dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun Jadi kita harus bedakan Ada sunnah nabi Dalam arti itulah perbuatan nabi Menurut ilmu usul Atau menurut ilmu hadis Gitu ya Nah ada sunnah Menurut ilmu fiqh Yang mana sunnah itu artinya Kalau kita kerjakan Kita mendapatkan pahala Dan kalau kita tinggalkan Maka kita tidak berdosa Maka sunnah nabi itu Bisa apa saja Ada yang hukumnya wajib Ada yang hukumnya sunnah itu sendiri Ada yang hukumnya mubah Bahkan ada yang hukumnya makruh Bahkan sunnah nabi itu juga Ada yang hukumnya haram Ketika nabi malam hari Menerima wahyu Bahwa Allah sudah menikahkan diri beliau Dengan seorang wanita sahabiah Maka siang harinya nabi cuma tinggal bilang Yuk ikut pulang ke rumah Kenapa? Tadi malam Allah sudah menikahkan kita berdua Bolehkah kita melakukan hal itu Sebagai umatnya? Tidak boleh Kenapa? Karena kita bukan nabi Dan tidak boleh pernikahan itu terjadi Hanya lewat mimpi Harus ada wali Jab kabul Saksi dan sebagainya Maka perbuatan nabi itu Sunnah nabi Secara menurut ilmu Hadis atau ilmu usul Tetapi perbuatan itu secara fikir Itulah haram Untuk kita lakukan Inilah contoh sunnah nabi yang haram Ada sunnah nabi yang wajib Ada yang sunnah Ada yang mubah Ada yang makruh Dan ada juga yang haram Memahami sunnah Harus lewat Disiplin ilmu masing-masing Ketika dia menyebutkan Tengah sunnah Apa definisinya Dan dalam definisi yang lain Itu bisa jadi sangat berbeda Dengan istilah yang sama Yaitu Sama-sama menyebut istilah sunnah Sunnah Pemiksa Hasanah Demikian kebersamaan kita Pagi hari ini Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini Dapat memberikan pencerahan Dan pengetahuan bagi Anda Nantikan Tanya Hasanah Di episode selanjutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda